secara virtual, tetapi saya berharap ini bisa memberikan satu cambuk kepada teman-teman adik-adik mahasiswa di program itu di pengelolaan hutan, karena ternyata keberadaan hutan ini sangat menentukan masa depan manusia di muka bunyi ini. Salam sejahtera untuk semuanya, selamat berwebinar, dan semoga sukses, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Indinya Suki Adi MP. Berikutnya adalah tata tertib yang perlu kita perhatikan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung dan mengaktifkannya saat hendak bertanya pada forum tanya-jawab. Peserta mengaktifkan video pada saat pembukaan dan penutupan. Lalu yang kedua, chatroom akan dinonaktifkan selama sesi presentasi dan peserta dapat mengajukan pertanyaan di chatroom pada sesi tanya-jawab. Yang ketiga, format pertanyaan dengan format nama, underscore instansi, underscore narasumber yang dituju, underscore pertanyaan. Yang keempat, presensi dilakukan dua kali pada saat awal dan di akhir webinar pada link yang akan di-share oleh panitip. Lalu yang terakhir, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV moderator yang akan menampingi para pemateri kita terlebih dahulu. Moderator kita kali ini adalah seorang wanita yang bernama Ibu Galu Maishito Eshut MSI. Beliau akan menjadi dosen program studi S1 Pengelolaan Hutan Sakuntas Ketanian di Universitas Negeri 11 Maret. Di wilayah pendidikan beliau, untuk S1 beliau mengambil sebuah bidang ilmu konservasi sumber daya hutan dan ekorisata. Lalu untuk S2 beliau juga mengambil IPB dengan bidang ilmu konservasi biodiversitas tropika. Lalu ada seminar ilmiah atau oral presentation yang terakhir, yaitu yang pertama dengan judul artikel Comparation of Parts of Mammal and Mammal Diversity Among Oil Palm Plantation with Independent Smallholder Oil Palm Plantation pada tahun 2016. Lalu yang kedua ada Reptil Diversity in Gunung Bromel University di Kualangan Yerkesan Kaujaka pada tahun 2019. Lalu yang ketiga ada Comparation of Undercloud, Diversity Between Post-Burned Land and Unborn Land in PT Nasional Sago Primak Yau Provinsi pada tahun 2019. Ada juga pengalaman penelitian. Yang pertama dengan judul penelitian Sejarah Perkembangan Status, Penggunaan Lahan, dan Keanekaragaman Hayati Kebun Kelapa Sari pada tahun 2016. Lalu yang kedua ada Keanekaragaman Afi Fauna dan Herpeto Fauna sebagai data pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, atau kita singkat dengan KHDTK, Bunga Lahan Yerkesan Jawa Tengah pada tahun 2016. Lalu yang ketiga ada Keekologi Tanah pada Sistem Budaya Perganik tahun 2020. Beliau juga memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, peningkatan adaptasi petani terhadap anomali cuaca dengan mesin perontok multiguna pada tahun 2012. Dan pada tahun 2010, ada hutan dan kehidupan, peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekonomi, di sekitar piungan bantul darah istimewa Jogsata, lalu 2020 juga, pelatihan dan teoteksi ekologi tanah untuk penguatan penelitian organik. Baiklah, itu dia TV dari moderator. Kami persilahkan untuk moderator memandu keajaran hari ini kepada Ibu Galuma Shito Esut MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Galuma Shito yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Pertama, perlu saya ingatkan kembali, pada harap mematikan mikrofon saat pembicara menyampaikan materi. Lalu, karena sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah kedua pembicara selesai memaparkan materi, harap peserta dapat menyimpan dulu pertanyaannya, kemudian dapat disampaikan melalui chatroomnya setelah kedua pembicara selesai memaparkan materi. Lalu, sebelum memulai pemaparan materi pertama oleh Ibu Dr. Ike Nurjuhita Neyesilana Esut, maaf, SSI MSI, perkenalkan saya membacakan CV beliau. Jadi, Ibu Dr. Ike Nurjuhita Neyesilana, SSI MSI ini merupakan senior saya dalam bidang konservasi. Beliau saat ini merupakan Sekretaris Perimpunan Ahli dan Pemerhati Rimata Indonesia atau Terhapi, dan juga merupakan kolega saya di program studi S1 Pengelolaan Hutan UNS. Untuk EWT Pendidikan, beliau menamatkan program S1 pada Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Asyafiah Jakarta. Lalu, untuk program studi, untuk S2-nya, beliau menamatkan studinya di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Lalu, untuk strategianya, beliau menamatkan studinya di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Untuk pengalaman beliau sudah sampai saya rakum beberapa pengalaman beliau seperti di atas. Pada tahun 2005, beliau merupakan asisten peneliti Laboratorium Genetika Molekuler di Lipi, Cipinong, Bugur. Lalu, pada tahun 2013 hingga 2014, beliau merupakan koordinator data program reintroduksi orangutan di hutan lindung Bukit Batikap, Kalimantan Tengah. Jadi, mungkin nanti peserta yang tertarik mengenai orangutan bisa langsung bertanya kepada beliau. Lalu, yang terakhir, pada Februari 2018 hingga sekarang, beliau merupakan asisten direktur eksekutif khusus reporting untuk program rehabilitasi dan reintroduksi primata Jawa program kerja pada Jawa Barat dan Jawa Timur yang digawangi oleh The Aspeno Foundation Indonesian Program atau TAF-IV. Lalu, beberapa publikasi yang telah beliau buat. Yang pertama ada Nesting Behavior of Reintroduced Bornean Orang Utan in Bukit Batikap Conservation Forest Central Kalimantan Indonesia pada tahun 2020. Yang kedua ada Suburban Forest as Habitat of Eagles atau ACP3D, A Case Study in Gunung Domo University Forest sekarang hanya Central Java Indonesia pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah Hutan Lindung Bukit Batikap, Kalimantan Tengah yang sesuai untuk habitat pelepas sejaran orangutan Kalimantan Topongopigma Yuswumbi pada tahun 2019. Demikian CV dari Ibu Dr. Ike. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh beliau. Saya ingatkan kembali untuk Ibu Ike, waktunya sekitar 20 menit. Kepada Ibu Dr. Ike, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedengaran ya suara saya. Kedengaran Bu. Oke, terima kasih Ibu Galuh atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Panitia yang telah merens kegiatan tersebut. Dan terima kasih kepada Pak Kaprodi, pengelolaan hutan yang telah memberi pencerahan juga. Tadi sebelum acara dimulai, banyak hal yang terkait dengan COVID-19. Hal kaitannya dengan biodiversitas dan konservasi sumber alam. Jadi, pada prinsipnya memang telah disampaikan Pak Prof. Supriyadi, bahwa hutan atau alam itu menyediakan untuk manusia. Manusia itu sendiri bisa memberikan kehidupannya atau bisa menjaganya secara arif dan bijaksana. Tidak semata-mata menghabiskan sumber alam secara maksimal. Oke, saya coba share screen materi saya. Materi saya, saya coba menyampaikan masalah praktek konservasi lingkungan hidup, lingkungan hidup, lingkungan hidup, hutan rendah. Nanti praktek kerjanya untuk di hutan KHDTK Gunung Brongsa Inyar. Kita tahu bahwa konservasi, konservasi tidak terlepas pada trilogi konsep. Itu save it, study it, dan use it. Dimana ketika berbicara masalah konservasi, tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita mempelajarinya, dan bagaimana kita memanfaatkannya secara bijaksana. Nah, ini secara konsep, trilogi konsepnya, bahwa konservasi berhubungan dengan perlindungan sistem penyenggara kehidupan. Yang nantinya mengarah pada kawasan konservasi itu sendiri, atau manajemen konservasinya. Dan begitu pula terkait dengan pengawetan. Pengawetan karena keragaman hayati tidak terlepas pada abiotik dan biotiknya. Serta pemanfaatannya hubungan dengan pelestarian nantinya. Pelestarian sumber daya alam hayatinya, termasuk tumbuhan atau sakralia di dalamnya. Nah, ketika berbicara konservasi, ini ada hal penting, poin penting dalam pengelolaannya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati yang semuanya berhubungan dengan keragaman hayatin. Ini sekilas bahwa sumber daya alam hayati itu hubungan dengan tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, hingga adanya hubungan timbal balik dalam kehidupan. Begitu pula dengan sumber daya alam hayati. Di sini sumber daya alam hayati berhubungan dengan tambang logam atau non-logam yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan penunjang dari sumber daya alam hayati. Nah, dari sumber daya alam hayati dan non-hayati, ini nanti berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Bagaimana kelimpahan atau populasi dari biodiversitas yang ada. Nah, kita tahu bahwa ketika berbicara masalah karena keragaman hayati baik fauna maupun fauna di Indonesia, ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 simpul kecil dalam kehidupan, yaitu adanya Indonesia, pembagian antara Indonesia bagian tengah, bagian tengah, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Di mana ketiga bagian ini pengaruh yang ditentukan oleh garis Wallace dan garis Weber. Ya, mungkin sebelumnya kita telah belajar di sekolah, di sekolah SMA atau di kuliah, atau pernah dengar garis Weber dan garis Wallace yang membedakan ketiga zona ini yang nanti berhubungan dengan kelimpahan biodiversitas yang ada. Nah, ketika berbicara masalah keanekaragaman hayati... Maaf, Mika. Ya. Ini untuk screennya belum terlihat. Ya, sorry. Sudah share screen? Atau coba share screen dari Panitia ya? Ini listanya sudah terlihat, coba deh. Saya stop dari sini ya. Coba share screen dari Panitia, mohon maaf. Coba share screen dari Panitia. Sudah? Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah. Di saya tidak muncul. Di saya malah tidak muncul sama sekali. Atau di peserta muncul ya? Di saya muncul, Bu. Di saya muncul, Bu. Oh, gitu? Oke, tidak apa-apa. Saya coba. Sampai slide berapa? Sampai slide yang ke-8. Terima kasih. Itu di sini ketika berbicara masalah keanekagaman hayat di Florida Fauna yang di Indonesia yang dibagi menjadi tiga bagian atau tersebut. Berdasarkan barisualase yang ada yang berbicara bahwa kelimpahan atau keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Berbeda antara barat, tengah, dan timur. Nah, dari sekian banyak luasan Indonesia, ini paling besar adalah hutan dataran rendah. Di mana kita tahu bahwa hutan dataran rendah berhubungan dengan keberadaan dari makhluk hidup di lokasi tersebut. Paling banyak makhluk itu menempati pada hutan dataran rendah. Karena hutan dataran rendah ini memiliki elevasi atau ketinggian sekitar 0-1200 mdpl dengan curah hujan yang cocok untuk sebagian besar makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sekitar 2.500-3.000 mm per tahun. Dengan buhunya suhu rata-rata sekitar 8 derajat Celcius dengan musim kemarau nya bulan April sampai September dengan masa atau bulan keringnya kurang dari 2 bulan. Dan biasanya relatif dengan panah yang subur. Nah, ini sekilas info terkait dengan hutan dataran rendah bahwa berdasarkan publikasinya Davis & Richards tahun 1933 sampai 1934 beliau menulis bahwa hutan dataran rendah biasanya dipenuhi oleh jenis-jenis pohon yang lebih dari 5 meter dengan pohon menjulang dan stratifikasi pohon yang dibedakan menjadi 5 bagian. Yaitu bagian A, B, C, sampai D. Di mana bagian A itu paling emergent, paling besar. Kemudian di bagian B, itu tajuk utamanya, bagian C-nya itu understory, sampai bagian bawah atau termal tersamanya. Kemudian secara umum bahwa hutan dataran rendah ini dibedakan memiliki ekologi yang baik untuk kehidupan, yang toleran dibandingkan kawasan atau hutan-hutan di dataran tinggi atau hutan-hutan lainnya. Nah, ini sebagian besar hutan dataran rendah itu didominasi oleh jenis-jenis dari dipterokarpase atau soreya, soreya, terus kompasiana, itu dari jenis ekologinya. Kemudian hutan dataran rendah biasanya paling domina dengan kehidupan. Di mana kita tahu bahwa diplotkan dalam bentuk gerung-gerung kehidupan atau space-space kehidupan, ini paling banyak dan paling padat, mulai dari hewan terrestrial sampai di atas atau kanopi pohon. Nah, hewan-hewan itu juga mempunyai peran dan fungsinya yang penting untuk kehidupan manusia. Mulai dari dia penguraya atau rayap sampai dia hewan-hewan dalam matian mamalia. Nah, ini ada, saya coba jabarkan sedikit di sini terkait dengan hewan-hewan investor berata yang menempati hutan dataran rendah sekitar 2.500an per meter persegi, sampai hewan-hewan yang besar seperti mamalia, mamalisa yang menempati jenis aboreal, itu seperti orang hutan, dia bisa menempati kawasan yang luasnya bisa sampai 800 hektare untuk satu individu. Nah, di Indonesia ini menempat populasi untuk orang hutan, ini masih cukup banyak, walaupun sebenarnya dalam kondisi critical and dangerous species, dan itu perlu dipertahankan. Nah, ini sekilas presentase hutan dataran rendah, hutan di Indonesia yaitu bisa dibagi menjadi lima bagian, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, sehingga hutan produksi konversi. Namun demikian, persentase-persentase hutan-hutan yang ada di Indonesia saat ini hanya ter-space-space, tinggal ter-space-space atau tinggal ter-fragment di mana-mana, karena memang kawasannya terus mengalami ancaman. Dan kondisi-kondisi hutan-hutan yang ada di Indonesia juga dipengaruhi oleh bentukan Indonesia yang kepulauan. Nah, ini gambaran untuk peta deforestasi di Indonesia, itu peta deforestasi ada di slide yang 15 ya, bahwa dikembangkan bahwa di mana saja sih kondisi-kondisi ideologi atau logging yang ada di Indonesia. Dan saat ini, kondisi deforestasi yang ada di Indonesia terus mengalami kemurunan. Nah, kondisi deforestasi inilah yang mempengaruhi nantinya banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kehidupan yang makin terancam, kegiatan berkaitan dengan kepulauan. Ini banyak hal yang berkaitan dengan deforestasi. Nah, ketika berbicara masalah deforestasi, itu ada di slide 16, itu berhubungan dengan bagaimana dengan siklus hidrologinya. Ketika berbicara masalah deforestasi, pasti berhubungan dengan siklus hidrologi yang terganggu. Ketika tidak hanya itu, bahwa siklus hidrologi mungkin berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Tetapi yang paling hot atau paling menjadi isu terbesar saat ini, yaitu corona atau COVID-19, yang secara tidak langsung virus itu bisa dikatakan berasal dari hewan atau satwa liar. Ketika berbicara masalah satwa liar, memang banyak hal yang ada di, virus yang ada di tubuh satwa liar. Itu mengapa? Bahwa kita sebenarnya tidak bisa sembarangan untuk mengkonsumsi atau memusnahkan mereka di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa sebagai contoh kelelawar saja. Kelelawar memiliki banyak virus yang tidak hanya corona, tapi virus-virus yang ada di dalam tubuh kelelawar itu sendiri. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah virus COVID atau virus corona yang ada di kelelawar yang hingga termutasi dan sampai ke manusia. Nah, untuk virus corona sendiri sebenarnya berhubungan dengan bagaimana alam ini memberi pengaruh terhadap apa yang ada di atasnya atau apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika terjadi corona atau terjadi COVID-19, secara tidak langsung lingkungan atau alam itu butuh istirahat, istilahnya butuh tidur dalam tanda kutip, butuh istirahat, butuh tidur untuk memulihkan kembali. Nah, di sini ketika alam butuh istirahat atau butuh tidur, ini berhubungan juga dengan bagaimana manusia itu bisa menahan diri untuk melakukan mobilitas atau melakukan industrialisasi yang berakibat polusi besar-besaran. Ketika ada COVID, manusia harus menahan diri untuk tidak mobilitas dulu dari daerah satu ke daerah lainnya, serta melakukan industri yang berakibat polusi besar-besaran. Nah, di sini juga berhubungan dengan bagaimana perekonomian atau aktivitas ekonomi yang cenderung eksploitatif. Ketika ada COVID, ini COVID-19, bahwa perekonomian yang terjadi di muka bumi yang berhubungan dengan eksploitatif akhirnya tertahan atau teredam. Nah, inilah berhubungan dengan statement dari Donela Mendoz, Apple, itu tahun 1972, yang berhubungan dengan The Limit of Growth. Ini bahwa sebenarnya industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu mengancam kehidupan. Nah, sebelum ada COVID, si Donela ini telah berbicara atau telah memaparkan masalah lingkungan. Sebenarnya lingkungan itu boleh kita manfaatkan, tetapi pemanfaatan secara arif dan bijaksana, tidak boleh adanya eksploitasi yang besar-besaran yang akhirnya mengancam kehidupan manusia. Nah, dari sinilah kita harus evaluasi, harus introteksi diri, bahwa munculnya virus yang ada di muka bumi ini sebenarnya akibat dari siapa? Apakah akibat dari mulai manusia itu sendiri? Atau alam memang sudah capek untuk bekerja, untuk melakukan aktivitasnya. Dan akhirnya banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana pengendalian dari virus itu. Apakah virus itu perlu adanya, virus itu perlu bertahan, atau virus itu perlu dihilangkan dari muka bumi ini. Atau memang virus itu tetap ada, tetapi tidak terdampak ke manusia. Ini berhubungan dengan bagaimana kita berpikir secara arif terhadap lingkungan. Nah, ini gambarannya ketika terjadi COVID atau virus di muka bumi, bahwa sebenarnya muka bumi atau bumi ini sudah capek, sudah lelah, mereka perlu istirahat. Dan bagaimana perubahan-perubahan yang ada di muka bumi ini untuk merecovery kembali seperti sedia kalah, atau seperti sebelumnya, dengan kondisi alam yang baik. Nah, ini ada sedikit fakta yang dilakukan oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan di Cina. Mereka telah mengetahui bahwa ketika adanya COVID-19 ini yang ada di muka bumi, emisi karbon itu berkurang sekitar 25% di muka bumi, atau paling tidak di sekitar Cina. Nah, jadi ketika ada lockdown, ada COVID, itu berarti adanya penurunan emisi karbon sekitar 25%. Dan penggunaan batu bara untuk pabrik itu berkurang sekitar 40%. Dan akhirnya ketika adanya pengurangan emisi karbon dan batu bara, adanya peningkatan oksigen atau darah bersih sekitar 11,4%. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ketika terjadi lockdown atau ketika terjadi COVID, adanya keterbatasan mobilitas atau keterbatasan industrialisasi yang ada di negara ini, ini secara tidak langsung alam recovery dengan baik, atau istirahat dengan baik, atau paling tidak tidur cukup, cukup tidur untuk memulihkan keseimbangan yang ada di muka bumi ini, atau di negara Indonesia ini. Memang informasi atau datanya itu belum terekod dengan baik, berapa persen ketika terjadi lockdown, atau berapa persen peningkatan oksigen ketika terjadi lockdown. Ini masih dalam penilaahan lebih lanjut. Nah, dari masa transisi ketika adanya lockdown, itu tidak bisa terus-terusan kita istirahat, tetapi perlu adanya masa transisi atau new normal, di mana kita harus berdamai dengan alam. Ketika berdamai dengan alam, kita juga harus tahu bahwa bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam non-hayati, itu secara hemat atau kejaksana, dan mempertahankan, yang akhirnya nanti dapat mempertahankan kualitas udara yang baik. dan pola hidup masyarakat Indonesia yang betul-betul ini, akhirnya atau dengan akhirnya titik puncaknya adalah alam dapat merecovery kehidupannya sendiri nantinya. Oke, ketika berbicara masalah transisi atau masalah new normal, ini berhubungan pula dengan praktek kerja kami, prodi pengelolaan hutan, yaitu di kawasan KADTK Gunung Bromo, Karanganyar. Kami punya hutan untuk pendidikan dan untuk belajar di Karanganyar, sekitar 122 hektare, di mana berdasarkan hasil penelitian kami sebelumnya, tim fauna ini sudah terekod beberapa spesies yang ada di dalamnya, mulai dari burung, herpetofauna, mamalia, kupu-kupu, dan capung. Dan hingga saat ini proses penelitiannya pun masih berjalan. Ini sekilas untuk penelitian-penelitian kami di KADTK Gunung Bromo, yang sebenarnya masa transisi atau masa-masa COVID ini, mereka mencoba, kita harus bisa mempertahankan keberadaan mereka secara baik. Eksistensi sumber daya alam yang ada di kawasan yang cukup potensial di Jawa Tengah ini, harus dipertahankan dengan baik. Nah, ini uniknya juga beberapa spesies-spesies yang ditemukan di KADTK itu, mulai dari burung-burung endemik, burung-burung yang dilindungi, yaitu rekor, itu juga ditemukan di sana, baik rekor diuna maupun nocturnal. Begitu pula jenis burung-burung yang unik, yang endemik, atau yang benar-benar dilindungi secara undang-undang. Nah, ini ada sedikit gambaran-gambaran yang didapat dari penelitian kami di KADTK Gunung Bromo. Kemudian dari jenis kupu-kupunya juga, dan dari jenis capungnya unik-unik di sana. Nah, dari hasil penelitian kami juga telah merekod kelimpahan-kelimpahannya, kelimpahan-kelimpahan spesies yang ada di sana, yang dibedakan menjadi beberapa tipe habitat juga, dan pola-pola kelimpahannya. Nah, dari praktek-praktek penelitian yang ada di KADTK Gunung Bromo, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebenarnya ketika kita belajar atau terjun langsung terhadap dunia konservasi, sebenarnya kita juga secara tidak langsung kita butuh alam. Ketika kita butuh alam, alam sebenarnya butuh kita. Dalam artian, alam butuh kita bagaimana kita menjamah, bagaimana kita mengelola dengan baik, bisa memanfaatkan atau memaksimalkan dengan baik. Nah, dari proses-proses transisi ini, kita bisa belajar banyak. Dari adanya COVID, bagaimana yang ada satu aliar, terakhirnya tersebar ke manusia, ini bisa dipertahankan atau paling tidak diminimalisir untuk tidak menyebar luas dari kehidupan-kehidupan manusia. Itu mungkin ini saya sudah diingatkan oleh Panitia. ini sekilas presentasi saya, mungkin nanti lebih enaknya tanya-jawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Ike. Menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Ike. Jadi, mungkin ada beberapa peserta yang masih awam dalam bidang kehutanan, mungkin jadi tahu, kalau ternyata di hutan itu ada relung-relung ekologi. Jadi, bukan hanya sekadar oke di hutan, ada burung, ada mamalia, ada serangga, ternyata untuk dalam setiap pohonnya pun dibagi relung ekologinya. Ada yang memanfaatkan kanon di hutan, ada yang memanfaatkan mungkin dia tinggal di rantingnya, atau dia mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan tanah hutan. Lalu, sebuah catatan lagi, bahwa seperti yang kita alami saat ini, ada perikok. Tentu saya, setiap kejadian ada positif dan negatif yang dapat kita garis bawahi. Kalau lihat negatifnya saja, mungkin akan terasa lebih berat bagi kita. Tapi, bisa jadi waktunya bagi kita untuk refleksi diri, untuk melihat, oke, ternyata dengan adanya pandemi ini, alam bisa istirahat, alam bisa memulihkan dirinya, yang mungkin tadinya alam sudah mulai. Saat kita mencari membaik lagi kondisinya. Lalu, peserta yang punya pertanyaan untuk Ibu Ike, bisa dicatat dulu pertanyaannya. Lalu, nanti bisa ditanyakan ketika setelah semua pembicara menyampaikan materinya. Lalu, selanjutnya, kita akan memasuki materi kedua, yaitu praktek konservasi lingkungan pada hutan darah tinggi, yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Wahyudi, pengandali ekosistem hutan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Untuk pendidikan, beliau menamatkan program kewetanan untuk konservasi sumber daya kota kewetanan UGM pada tahun 2006. Lalu, beliau menamatkan studi S2-nya pada Magistar Perencanaan Kota dan Daerah UGM pada tahun 2018. Beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh beliau, diantaranya ada Buku Pedoman Burung-Burung Taman Nasional Gunung Merbabu 2017 dan 2018. Yang kedua, ada Buku Panduan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu 2014. Yang ketiga, ada Buku Panduan Flora Potensi Hias, terutama Anggrek, di Taman Nasional Gunung Merbabu 2015. Lalu, untuk pengalaman pelatihan beliau, yang pertama ada Diklet Identifikasi Tumbuhan dengan Software Inki 5 pada tahun 2019. Lalu, ada Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer dan Infografi Satwa Primata pada tahun 2019. Lalu, tiga, Bimbingan Teknis atau Asistensi Analisis Pemberitaan Lingkung UPT Jawa pada tahun 2019. Yang keempat, ada In-House Training atau Pelatihan Pengenalan Jenis Flora Tumbuhan Bawah dan Pohon pada tahun 2020. Dan yang terakhir, ada Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem di KSA dan KPA, Dirijen KK, Dirijen KSDAE, KLHK. Lalu, untuk beberapa artikel yang telah beliau tulis, diantaranya ada Perjumpaan Olang Jawa di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu pada tahun 2018. Yang kedua, ada Manfaat Ekonomi Setakian bagi Masyarakat Lokal dan Kelestarian Taman Nasional Gunung Merbabu pada tahun 2019. Yang ketiga, ada Potensi Fauna Burung di Area Pemataan Grid I-16 Resort Ampel Taman Nasional Gunung Merbabu pada tahun 2019. Dan yang terakhir, ada Menggali Potensi Data Burung dan Event Lomba Birdwatching Competition pada tahun 2019. Baik, untuk materi kedua, saya persilahkan pada Bapak Jarod Wahyudi Eshut MURP untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak Jarod, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Sambil menu ini, saya sedikit profil Merbabu ya. Ini Kawasan Konservasi, Taman Nasional, dan ditunjuk sejak 2014. Nah, 2004, kemudian zonasi kita disahkan 2014, dan telah direvisi 2017. Dan tahun ini kita revisi kedua. Ini menarik sekali perkembangan di Merbu ya. Mungkin sambil menunggu slide saya. Dan ini mungkin paling dekat ya, untuk Kawasan Konservasi dengan UNS ya, dengan Kampus UNS. Dan tentunya kegiatan-kegiatan akan menarik. Oke, kita mulai. Monggo ini, next. Tadi sudah diperkenalkan, saya Jarod Wahyudi. Jarod di sini, dan saya sudah 2010 di Taman Nasional Gunung Merbabu. Next. Lanjut, slide-nya. Untuk materi yang saya akan sampaikan ini terkait bagaimana kita mengelola konservasi hutan dataran tinggi ya, di Gunung Merbabu. Ini lanjut, slide-nya. Belum teratat ya. Oke, next. Kita langsung ke slide-nya. Nah, ini. Bagaimana kita menghadapi new normal yang sudah dua bulan terakhir ini, di mana sebelumnya kita semua kegiatan berhenti untuk kegiatan teknis di lapangan. Kemudian, kita gunakan media-media sosial untuk membuat informasi atau membahas jaringan sebagai pihak. Kita tahu bahwasannya era new normal ini untuk membuka keran-keran ekonomi yang kemarin itu sempat mandak. Kemudian, suatu desa, kampung juga lockdown, kita lakukan juga penutupan obyek wisata. Tunggu, pendakian ini di Merbabu sangat favorit ya, kalau sudah pernah yang coba naik lewat jalur selo. Dan mohon maaf untuk pendakian masih tutup, kita kembali wisata yang memang untuk monitoring dan pengawasannya dianggap bisa optimal. Oke, lanjut. Oke, next. Untuk teori atau praktek hutan dataran tinggi, slide berikutnya, Mbak. Kita berada di ketinggian di atas 1.600 mdpl, kalau dari batas kawasan Merbabu itu. Dan hutan ini sangat, apa dulu, warisan dari perhutan produksi. Di sana ada tergakan Nes, kemudian Puspa, dan lain-lain. Kemudian, ditetapkan 24 sebagai kawasan konservasi Taman Nasional, kita untuk mengelola dengan aspek-aspek yang sudah umum kita ketahui. Next, Mbak. Bahasanya pengelolaan konservasi itu ada tiga aspek utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dan menarik di Merbabu ini, nanti kita bisa lihat bagian bentuk zonasi kita, pengelolaan Taman Nasional itu pada, apa intinya adalah kita mengelola zonasi, mengelola ruang. Jadi, ruang-ruang pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan tadi dapat kita akomodasi dalam suatu kawasan. Dan sebagai perasan kita di Taman Nasional ini, di Indonesia sudah ada 50 lebih Taman Nasional, dan yang terbaru itu Gunung Tambora. Kalau sudah pernah ke sana, saya hanya lihat di medsosnya Tambora, itu menarik sekali. Kemudian, untuk bentuk zonasi kita, ya, mungkin slide ke ini, ke-6, ya. Bentuk zonasi kita di Taman Nasional ini kita luas hampir 6.000 hektare, cuma 5.869 hektare. kita kelola di tiga kabupaten wilayah, yaitu Magelang, Wilali, dan Semarang. Kemudian, dari zonasi yang kita buat, sudah tetapkan, ini kita bandingkan dengan kawasan terdekat, ya, Gunung Cermai. Ini bentuk zonasi kita, kalau dibilang sudah kompak atau sudah ideal itu, ya, karena zona inti berada di tengah, kemudian dikelilingi oleh zona rimba, kemudian yang biru atau biru muda itu zona rehabilitasi. Yang coklat itu kalau di Merbapu, kita akomodasi untuk zona tradisional, itu untuk akses pemanfaatan oleh masyarakat setempat dalam hal mencari rumput untuk pakan ternak dan mencari rencak sebagai sumber perhatian di rumah. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, next, bagaimana kita mengelola konservasi ini, ini khususnya di lingkup Kementerian Kehutangan di Dirjen KSDAE, kita ada ajuan topat domen, bahwa 10 cara baru dalam mengelola konservasi dari Pak Dirjen, Pak Wiratmo. Kemudian, Taman Nasional lebih menunjuk lagi, karena kita eranya era new normal, kita harus protokol kesehatan, COVID-19 kita harus ketat, lagi punjung, karena ada reaktivasi pembukaan wisata yang tadi yang masih levelnya bisa kita kontrol, kita awasi dengan baik. Kemudian, di situ ada monitoring dan evaluasi, jadi dilakukan tiap minggu, tiap minggu oleh, baik oleh kita maupun pihak eksternal, ini bisa saksikan COVID-19 di Kabupaten. Kemudian, efek lagi bagaimana kita kembali mengelola ke hati yang ada di Taman Nasional dan bagaimana masyarakat terlibat atau pemberdayaan yang kita terapkan. Oke, next. Kalau di pengelolaan satwa liat, ini contoh di eksitu di kebun binatang atau di lembaga konservasi lainnya, itu sudah ada protokolnya, baik di dalam kesehatan medis atau SDM-nya, ataupun satwa itu sendiri. Ini ada sebuah quote dari Bapak Direktur KKH, bahwa misalnya momentum di dalam pandemi ini kita sangat memahami alam itu, bagaimana dia secara sendiri, suksesinya bagaimana. Mungkin kalau tiga bulan terakhir atau empat bulan, belum bisa kita melihat ya bagaimana suksesinya, tidak ada gangguan dari manusia, tidak ada pendagian. Sampai kita nanti lihat, coba di-sampai. Berikutnya, kita kembali lagi tadi mengenai Taman Nasional. Biasanya kita berada di Taman Nasional Dataran Tinggi, wilayah gunung. Kita kalau referensi pengelolaan gunung, ada gunung sama yang sudah duluan dan lebih lengkap. Kemudian kalau kita bandingkan pengelolaan yang kita, Merbapu ini termasuk UPT kategori C ya, cuma kepala B sampai ke seksi dua wilayah. Kalau kita lebih gede pangerangu itu, juga ke kategori A. Jadi UPT yang dia dari satu rupasnya tinggi, SDM-nya juga banyak, itu ada bidang-bidang pengelolaan, di bawahnya ada seksi wilayah. Itu nanti bisa kita diskusikan. Lanjut. Kemudian di mana pengelolaan lingkungan, khususnya hutan dataran tinggi daerah normal ini, kalau kasus DEM-erbapu, kita mau lakukan pengelolaan terutama untuk kehati, satwa dan flora, kemudian untuk wisata alam. Kalau satwa kita mulai normal, dalam arti kembali ke sebelumnya, sebelum pandemi awal, tiga bulan itu kita kosong, kita lakukan lagi, dan mulai inventarisasi, monitoring satwa kita, setelah ke dalam hutan, dan tentunya melibatkan berbagai pihak ini ya. Karena untuk kegiatan penelitian ini, bisa dilakukan secara protokol kesehatan, maupun lainnya. Ini baik dengan buruan tinggi, maupun pemerhati satwa. Kemudian untuk wisata, kita akan mengaktifasi dengan dan terlebih dahulu, daya dukung berapa pengunjung yang bisa, dan kita coba kan 30% dulu. Misal kita kemarin di tritop 300 orang, daya dukungnya kita 30% ya, 30% dulu, kemudian lanjut sampai 50% maksimal. Kemudian pengelolaan lainnya, kita ada survei air untuk pengelolaan oleh masyarakat yang dipakai sehari-hari. Kita kenalkan dulu, apa itu Taman Nasional Gunung Merbabu. Ada berikutnya. itu kita ditunjuk tahun 2004, kemudian 2014 sudah ditunjukkan dengan zonasi yang seluas 5.820,49 hektare. Kita potensinya cukup banyak, itu eksplorasi terakhir 2017, dan kemaruan sampai sekarang akan lebih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke kawasan konservasi yang untuk primata endemiknya, yang Surili, Jawa, atau Presbidus, kita punya, Merapi tidak ada, walaupun tetangga. Kemudian di luar kawasan konservasi, di Gunung Selamat ada. Cuma untuk lebih secara konservasi primata, lebih seksi kalau memang dia ada di kawasan konservasi. Kemudian zonasi terakhir kita 2017, dan revisi ini dilakukan tiap tiga tahun, dan tahun ini kita masih dalam pembahasan dengan tim ahli dan sebagainya. Kemudian untuk kelola kita, zonasi ini mengakomodir berbagai kepentingan dan macam pengelolaan tadi dari pendidungan pengalaman dan pemanfaat. Kemudian konservasi kemitraan kita juga lakukan baik dengan masyarakat setempat, kemudian dengan para relawan, mitra, baik dari instansi maupun dari berbagai peluang tinggi. Next. Jadi peta kawasan kita, seluas 5.800 hektare ini, terbagi jadi dua bayah pengalaman, dan tapak kita lima resort pengelolaan. kemudian dari penetapan areal seluas 9.800 hektare ini, kalau kita bagi dengan sistem grid, grid ini sebuah metode yang enggak baru, udah dua tahun terakhir kita lakukan. kita bagi peta grid seluas 1 km persegi di situ, dan tiap kali ada inventarisasi grid ini, kita akan lebih, apa ya, kampungan crisis selanjutnya, akan secara resistis. Jadi, dalam dua tahun terakhir, kita akan menjangkau kurang lebih 30 persen grid. kemudian next slide berikutnya, bahwasannya untuk zona sih, zona kita dari tahun 2017 kemarin, itu ada tadi, seperti saya sampaikan di awal, kita zona inti kurang lebih 8 persen ya, warna merah, kalau di grafik itu warnanya berbeda, kalau zona inti sekitar 8 persen, kemudian zona rimba itu kurang lebih 40 persen, paling banyak ini ya, kemudian rebalitasi, dan sebagai penemuan atau apa ya, yang lagi kita bicarakan di Merbabu, ini adalah kita menemukan situs, situs arkeologi, yaitu di wilayah Timbuwa, ini lah yang timur, atau maksudnya Kecamatan Ampel. Ini dalam eksplorasi kami, bulan lalu, bahwasannya Tim ini menemukan 5, 5 situs ya, baik itu berupa bundan, atau terapa batu, kemudian seperti itu, genteng, yang diantaraan itu. Kemudian ada kitanya dengan Hindu-Buddha pada part 15 Masai, dalam melakukan pengolahan kita, gunakan aplikasi ya, berbasis Android, ini si Meru, ini menjadi ajuan bagi UPT, atau tanggung nasional lain, karena pegawai lapangan kita, dari PAH, Penyuloh, Polhut, itu kita sudah, paling nggak, pastilah punya HP, yang berbasis Android, jadi biar pengolah kita, buatkan sistem, sistem informasi Merbabu terpadu ini, jadi kita bisa melihat jangkauan teman-teman di lapangan itu, titik-titik koordinat, misalnya selama bulan November, tahun lalu, ini enaknya, tahun lalu, jadi personel, misalnya saya ini, bisa menjangkau, wilayah mana saja, kemudian apa yang dijumpai di situ, kita sudah bisa input, dan bisa diketahui, bisa real time, oleh pihak, menentu kebijakan, di kantor balai. Next. Kemudian, bagaimana praktek konservasi di kita, di Taman Nasional Gunung Merbabu, dari penjelasan sebelumnya, kita ada pengolahan ke hati, kemurah fauna, ini kita pendekatannya, tadi, berbasis grid, terus kita fokus ke primata, rekan, atau Sriwijawa tadi, kemudian bagaimana kita, mengelola, yang terdegradasi, dengan kita pemulaan ekosistem, jadi ada slide berikutnya. Kemudian, keterlibatan mitra, kita lakukan, yang tahun ini, sudah dengan, FIP, bilik juga, ini, mungkin produk keutaran ini belum, kemarin, ada mahasiswa yang ikut, Mas Rifki itu, mungkin bisa paham, bagaimana, kita kesusahamatan, dengan perkembangan tinggi, kemudian ada, tematik dari undip ini, undip ini, lebih fokus, ke pengembangan wisata, di Tekelan, di sebuah tusun, laring utara, Merubabu. Next, kita ke, monitoring, setua terestrial, atau, sasaran kita adalah, macam judul, pada tahun sebelumnya, tapi, untuk tahun ini, kita fokus, ke Suri, kita tahu, bagaimana, habitat, dia, kemudian, populasi, strukturnya, secara lebih detail, dan ini, dibantu oleh, dari FKD, biologi WNS juga, mungkin next slide-nya, mbak, kemudian, di kamera trap kita, pendekatan ini, menarik, karena, karena bisa, apa ya, minim, mengganggu, si satwa itu, dari jalur, di blok, ini kita ada, lima kamera trap, di larutan, slide-nya, mohon, itu, dari lima titik, ini, dari ketinggian, sampai, 2000, mdpl, pemasangan, hasil-hasilnya, kalau hasilnya, kemarin, baru kita ambil, kamera trap, dan menu, analisisnya, pada minggu ini, tapi, untuk, contoh foto, kamera trap, tahun sebelumnya, next, kita temukan, banyak ini, dari satwa terestrial, artinya, si satwa baik, namalia, primata, yang dia turun, ke permukaan, hutan, atau, sebelumnya, slide sebelumnya, nah, itu, ada, ada, kijang, kemudian, lutung budeng, ada, belacan, atau, kucing hutan, kemudian, di situ, juga, surili, Jawa, di, wilayah timur, kita ketemu, ya, next, untuk distribusi spasialnya, untuk satwa prioritas kita, rekan ini, kita ada tiga side monitoring, dengan luasan yang berbeda, itu, tebeloh, itu lereng selatan, sampai lereng timur, dan lekas ini, lereng barat, ini foto, untuk membedakan, mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, yang belum mengenal, segi, belah kanan, itu ada lutung budeng, dari face, wajarnya, ini mungkin nanti, Ibu Iga, juga bisa menambahkan, dan, di, Merbabu ini, di Jawa Tengah ini, berbeda, dengan di Jawa Barat, dari terakhir, yang saya dapatkan, bahwasannya, kita bisa, mengakui, untuk di, Jawa Tengah ini, sebagai, Presbytes Rederica, yang di Jawa Tengah, jelas, dan, di Sikomata, ya, next, ke, bagaimana, distribusi, dari flora, prioritas, di Merbabu, sebenarnya, dari kehatiflora kita, lebih dari, 35 jenis pohon, ya, ataupun, kategori, teman-tawah lainnya, juga lebih dari, 60 jenis, tapi, yang jadi prioritas, yang kita, kita fokuskan, ini ada, tiga jenis, yaitu, Saninten, ini yang, ada fotonya itu, sebelah kanan, kemudian, ada Delwes, sudah paham semua, Delwes, kemudian, kemelandingan gunung, dan, Kesowo, ini, Kesowo, ini, lebih, ke pohon, yang, memang, dia, menginasi, di, larang selatan, ke timur, di, ini, juga, sebagai, kita, dari, untuk, bersama mitra, bukan, untuk, tahun ini, tadi, disekut di awal, dari 1S, undip, kemudian, dari Intan, sedangkan, di pemerhati, satwa lain, mungkin, dari DO, dan sebagainya, belum ada yang masuk, bisa, nanti, teman-teman, kalau ada, karena, Merbapu, ini, sedang, membuka akses, kita, kepada mitra, biar ada, keterlibatan, dan, pengelolaannya, menjadi input, bagi pengelolaan, kami, kebijakannya, kemudian, next, tadi, yang terkait, pemulihan kos sistem, kita, kawasan konservasi ini, berbeda, untuk melakukan, rehabilitasi, atau penghejauhan, kita tidak mengacu lagi, kalau tahun, tahun, 2015, kebelakang, kita, itu namanya, rehabilitasi hutan lahan, itu, sudah lingkungnya, bukan, kawasan konservasi, karena kita, sudah punya aturan, yang mengat, PT. 801, permenut, 482, 14, itu, bahwasannya, mekanisme, pemulihan kos sistem, ini, bisa kita lakukan, dengan tiga cara, yaitu, alam, kemudian, rehabilitasi, dan restorasi, ini, kalau alam ini, sukses yang alami, dia, blok-blok, yang memang, itu, kerusakannya, karena alam, mungkin, kebakaran hutan, kemudian, kemarin, ada bencana, puting-periung, kita lakukan, secara alam, kemudian, rehabilitasi, untuk, memberikan, yang lahan-lahan, kritis, kemudian, restor, dengan, pengisian, dari, rekan-rekan, oke, selanjutnya, contoh, untuk pemulihan, di blok, luku batang, ini, silatan, merbabu, seluas, 7,4, kemudian, integrasi, yang terjadi, perkembangan, sekarang, pada, bulan, Februari, tahun ini, kemarin, kita ada, bencana, input, di, 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 melakukan, di, 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 kita buka dengan tadi tahapan jumlah pembatasan pengunjung. Kemudian yang baru tahun bulan ini itu di sebaru dua minggu ada yang wisata dikelola oleh masyarakat itu di top selfie keragilan dan wisata alam gerendian ini di lareng barat Tamananang. Kemudian kita sedang menyiapkan untuk wisata Bulsongor dan Kalipasang. Ini juga di lareng utara. Berikutnya ada sana kita melakukan evaluasi di dalam obyek wisata Untuk wisata yang di gerendian sama top selfie, yaitu yang di Kopeng Tritop ini suasana sebelum buka, melakukan penyiapan, diskusi, masih sepi, ini terbias dengan olah tritop. Kemudian next yang wisata oleh kelompok masyarakat di top selfie dan gerendian ini pada 11 Agustus kemarin baru buka dan dengan tentunya protokol wisataan kita wajib dan kita awasin. Kemudian selain berikutnya, permasalahan lingkungan yang dihadapi di Merbabu ini, yang pertama ini spesialisasi petugas lapangan di tingkat threshold ini belum terpetakan atau belum bisa fokus, kita harus serba bisa. Jadi baik itu peh, polut, atau penyuluh itu bisa mendukung kegiatan. Kemudian jangka mentoring ini juga berbeda setiap resort, dengan fokus persiapan atau pengawasan pada obyek wisata yang telah dibuka dan akan dibuka, jadi kita membagi peran ke situ juga. Kemudian pergerakan satwa primata khususnya yang rekan-rekan tadi itu sudah di serang selatan, yang selalu itu menjauh dari habitatumnya. Ini faktor kepakaran hutan pada tahun sebelumnya. Kemudian mungkin keterlibatan mitra. Kita masih lingkup regional, jadi belum misalnya nasional, karena yang terdekat di UNS, UGM, kemudian Tundip, dan Intan. Mungkin teman-teman dari Kogor, dari Tanjung Pura, di Kawase, semuanya. Next. Ya mungkin ini sudah mau ke slide akhir ya. Tadi konservasi kita peran serta ini multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi. Saya yang menjadi desa penyangga, dan ini tentunya peran setelah dari lembaga perguruan tinggi juga sangat diperlukan. Baik melalui risetnya, pengabdian tingginya, kemudian mari terakhir kita mengkonservasi lingkungan dengan lebih inovatif dan tentunya terpadu antara elemen yang terkait. Jadi saya terima kasih. objek wisata itu apakah nanti sistemnya pengunjung harus mendaftar dulu atau sesuai cepat-cepatan dia datangnya, Pak? Itu bagaimana ya? Ya untuk tiga wisata yang sudah kita buka itu kita kuota harian. misal di tritop itu sekarang kuotanya kita kasih 260 orang online. Kalau online itu jalur pendakian tapi masih tutup. Nah bagi teman-teman yang mau berwisata ke Repernasional Go Nomor Babu berikutnya yang harus diperhatikan berarti cepat-cepatan tuh datangnya. Jadi kalau sudah memenuhi kuota jangan maksa, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama. Baik, untuk selanjutnya dibuka sesi pertanyaan untuk teman-teman peserta. Kayaknya yang bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chatroom ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Untuk sesi pertama kita buka tiga pertanyaan. Oh lalu ini Pak Jarut dari Kaprodi kami, Prof. Supriyadi. Jadi ada rencana untuk membuat, bagaimana kalau kita membuat MOU dan MOA dengan prodi pengelolaan hutan. Tapi mungkin bisa diobrolkan nanti setelah selesai webinar. Karena kan belum ada ya, bergabungan samanya dengan Go Nomor Babu. Jadi ini bisa jadi salah satu momen gitu. Ya, siap. Ya untuk pertanyaannya. Untuk peserta silahkan yang mau bertanya. Kalau ya Pak Jarut, untuk data SIMERU itu apakah bisa diakseskan untuk pengunjung? SIMERU itu aplikasi bagi kami, petugas. Baik di lapangan atau di kantor ya. Bukan pengunjung. Ya, saya kira bisa di aplikasi dari pengunjung. Oke, terima kasih. Lalu untuk Bu Ike nih, misalkan karena kita ketahui ya sebenarnya Corona ini asalnya dari kualiar. Virus yang sebenarnya pada saat kualiar, tapi karena saat kualiarnya dikonsumsi kualiar, sehingga bisa terkenakan. Ada saran nggak untuk teman-teman yang mungkin masih baru di bidang konservasi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mengedukasi orang sekitar kita? Karena kan kalau yang kualiar pasti mungkin sudah tahu bahwa kualiar itu tidak bisa dibanggu. Tapi kan untuk yang masih keluarganya itu orang awam, kira-kira apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan sekitar kita? Oke, Bu Galu, terima kasih. Oke, sebenarnya ketika kita memelihara satwa liar, banyak hal yang nantinya tidak diinginkan sebenarnya. Memang berbicara masalah pemeliharaan satwa liar itu pasti berhubungan dengan peraturan, berhubungan dengan hukum. Nah, selayaknya memelihara hewan itu bukan satwa liar di rumah, tetapi mungkin hewan-hewan pet atau hewan-hewan peliharaan. Ketika berbicara pemeliharaan satwa liar, ini berhubungan nanti dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 90, kalau tidak salah ingat ya. Karena satwa liar pasti tidak diridungnya lah, Undang-Undang. Nah, kenapa kita tidak boleh memelihara satwa liar? Ini pertanyaan yang sering muncul. Kenapa memelihara satwa liar? Karena satwa liar secara tidak langsung itu bukan hewan peliharaan. Mereka hewan yang memang harus hidup di alam liar, harus hidup di relung-relung atau ekosistem yang ada di hutan. Banyak hal yang kenapa kita tidak boleh memelihara satwa liar yang pertama berhubungan dengan penyakit. Seperti halnya Ebola, seperti halnya virus flu burung, atau Avia Influenza, atau sekarang muncul coronavirus. Ini semua sebenarnya berasal dari satwa liar. Begitu pula dengan penyakit seperti AIDS atau HIV. Itu awalnya juga muncul dari satwa liar. Ebola, AIDS, COVID itu muncul dari mamalia. Untuk Ebola sendiri, ini pertama kali ditemukan di Afrika. Begitu juga AIDS atau HIV itu muncul pertama kali ditemukan pada Bonobo dan Simpanse yang ada di Afrika. Begitu juga sekarang COVID atau coronavirus itu muncul pertama kali dari virus itu pertama kali ditemukan di kelelawar. Walaupun sebenarnya dia sudah termutasi ketika masuk ke manusia. Nah, memang kita memelihara satwa liar awalnya lucu. Awalnya mengemaskan. Awalnya seneng-seneng. Tetapi kenyataannya ketika nanti kita sudah pelihara cukup lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan berkuluh-kuluh tahun, itu banyak hal yang bukan mengemaskan lagi, bukan lucu lagi, bukan menyenangkan lagi. Tetapi banyak yang merugikannya. Seperti melihara primata atau memelihara orang mutan misalnya. Kita memelihara primata atau mutan yang ada di Indonesia. Memang mereka, memang nggak hewan dilindungi. Lucu, ketika umur masih baby, masih umur 0 tahun sampai umur 5 tahun, itu masih mengemaskan. Tapi ketika umur lebih dari 5 tahun, itu bukan mengemaskan lagi. Tetapi namanya kan begitu juga penyakit-penyakit yang muncul juga banyak sekali nantinya. Mereka bisa ketularan kita, penyakit-penyakit manusia, atau mereka bisa menularkan penyakit itu ke manusia. Makanya ketika penyakit-penyakit manusia itu tidak boleh disambang oleh undang-undang, banyak hal yang melugikan, terutama penyakit, terutama kesehatan dari manusia itu sendiri. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi ekologinya, ketika mereka keluar dari awan atau keluar dari habitatnya, keseimbangan ekosistem akan timpang atau akan bermasalah. yang seharusnya mereka menempati relung atau menempati seterata hutan, ketika dia diambil oleh manusia, ada tempat yang kosong. Ketika tempat itu kosong, populasi atau jumlah-jumlah dari satwa yang di bawahnya atau di atasnya itu terganggu atau bermasalah. Nah ini yang menjadi masalah juga kenapa mereka tidak boleh diambil dari hutan. Nah terkadang ketika kita memanfaatkan satwa liar di rumah atau untuk bisa dikatakan obat dalam artian seperti tergiling atau beruang, mereka akan mengambil jenis-jenis organnya untuk kesehatan. Saya tidak tahu persis itu apakah memang itu untuk pengobatan atau memang untuk kepercayaan dari manusia itu sendiri. Tapi sejauh ini, kalau kita mengambil organ atau memanfaatkan organ dari satwa liar, itu tidak ada gunanya sebenarnya, tidak ada fungsinya. Ya mungkin sugesti saja dari manusia itu sendiri. Itu mengapa COVID atau coronavirus ini awal mulanya sudah ditemukan di satwa liar, tetapi melaklaman, mutasi, dan akhirnya terdampak manusia. Dan disinilah yang menjadi masalah bahwa ketika sudah terdampak oleh manusia, manusia pun harus introspeksi diri. lingkungan akhirnya merecovery harus bisa membaca alam juga bagaimana ketika satwa itu diambil untuk kehidupan kita. Kita mungkin senang makan satwa tersebut atau memanfaatkan untuk dikeliharaan, tapi bagaimana keseimbangan ekosistemnya, bagaimana kondisi ekologinya, bagaimana kesehatan kita sendiri, bagaimana hukumnya dengan negara, itu yang jadi masalah. Itu sih, itu singkatnya. Tapi sebenarnya banyak hal yang berhubung dengan satwa liar, kenapa tidak boleh keluar dari alam. Siap, terima kasih pemaparan, Bu Ike. Lalu ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada dari Shara Libra, ini mohon maaf ya kalau saya menyebutkan namanya kurang tepat. Shara Libra bertanya, ini pertanyaan untuk Bu Ike. Jadi, berkaitan dengan adanya COVID ini yang semuanya masih serba dibatasi, lalu apakah sebenarnya pohon-pohon di sekitar bisa menjadi media untuk virus, entah COVID atau yang lainnya, untuk menempel? Sekian, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua ada dari Ammar Abdurrahman, ditujukan kepada Bu Ike dan Bapak Jarod. Jadi, bagaimana cara kami sebagai pemuda untuk melakukan konservasi lingkungan di kehidupan sehari-hari? Silahkan kepada Bu Ike dan Bapak Jarod untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih juga. Terima kasih. Siapa tadi? Yang pertama. Itu masalah ini ya, masalah pohon-pohon bisa nggak menjadi media menempelnya virus ya? Nah, sebenarnya makhluk hidup itu hidup, bisa hidup pada, seperti, sorry, saya lebih spesifik, mungkin seperti hanya virus. Virus itu bisa hidup pada inang atau pada makhluk hidup lainnya. Ya, sistemnya apa, sistemnya, apa ya, ya, menumpang ya, menumpang untuk hidup, punya inangnya. Nah, kalau memang dia, apa, virus ini menempel pada shell atau pada jaringan tukuh makhluk hidup, ya dia bisa hidup. bisa dikatakan bahwa, kalaupun perantaranya pohon, kalau memang dia tepatnya hanya menempel, benar-benar menempel di permukaannya, tetapi tidak menempel di jaringan atau shell-nya, ya mungkin dalam tanda kutip tidak bisa bertahan lama. Karena memang masa hidup virus sendiri atau masa hidup si corona ini, COVID ini juga punya masa atau punya tenggang tertentu, gitu. Jadi, ya, ada kemungkinan dia bisa menempel di pohon, tapi punya masa atau punya ajedah sendiri. Kalaupun dia bisa menempel pada shell atau jaringannya, mungkin dia akan berinteraksi lama. Tapi, apakah shell yang ditempelinya itu bisa bertahan atau sesuai, itu juga tergantung dengan kondisi dari si virusnya. Apakah inangnya itu sesuai atau tidak. Nah, terus berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk pemuda, terhadap konservasi lingkungan. Sebenarnya, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Bagaimana kita memanfaatkan alam secara bijaksana atau lestari. Paling tidak menjaga lingkungan dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak membuang sampah sembarangan, atau paling tidak merusak ekosistem yang ada di hutan, atau memanfaatkan air semaksimal mungkin, atau memanfaatkan sumber daya alam dan hayati semaksimal mungkin, tidak memelihara satwa liar, tidak mengeluarkan fauda yang seharusnya atau semestinya di alam liar. Itu salah satu bentuk pemuda-pemuda yang hal yang terkecil, paling tidak seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang terbesar, mungkin nanti berhubungan dengan bagaimana kemitraan dengan KLHK, kemitraan dengan universitas, kemitraan dengan mitra-mitra lingkungan. Itu yang nantinya dalam skop yang lumayan besar. Kalau yang kecil sendiri, paling tidak stop pelihara satwa liar. Stop keluarkan flora dan fauna di alam atau di habitat aslinya. Tetap jaga lingkungan atau kondisi alam di sekitar kita, atau di sekitar lingkungan kita sendiri. Itu sih, mungkin rasanya seperti itu. Nah, saya nyambung sedikit. Menarik tadi pemahaman Pak Jarot. Sebenarnya tim untuk merbabu itu dari Pak Puguh atau dari FKPUNS itu masuk dalam bagian saya juga. Menarik Pak Jarot. Salam kembali. Sebelumnya kami sudah diskusi juga waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi memang karena COVID-19 saya belum ketemu Pak Kembali untuk diskusi salamar bagu. dan tadi Pak Kaprodi juga mengenisiasi masalah MOU dan lain-lain. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut juga dengan Prodi. Terima kasih, Bu Galuh, atas waktunya. Pak Jarot, terima kasih. Langsung untuk pertanyaan yang saya tadi, Mas Amran. Bagaimana pemuda ini, saya juga masih muda ini ya. Kalau di lingkungan rumah kita ini ya, paling tadi penghematan air. Saya itu selalu kalau habis saat wudhu, air wudhu itu saya tampung di ember. Jadi wudhunya di atas ember, sebagainya banyak, paling nggak 2 ember ya. Satu, keluarga kan bisa 5 orang. Itu untuk menyiram. Jadi sekarang kan lagi tren ini. Kita melihara bunga ya. Kalau mau ke Kopeng, koleksi bunga kita, lengkap di Kopeng ini, teman-teman ini. Ibu-ibu ini, terutama yang mbak-mbak ini. Tren itu. Dan tiap, mungkin weekend, satu minggu, satu minggu sekalian. Jadi dari situ. Jadi kita kemudian dari lingkungan. Ini ya lebih besar RT lah, paling tidak. Karena pemuda dari karang tanah ya, mari, kata senang. Jadi di tahun 2012, saya tanam di daerah kemahan. Mungkin lebih mudah. Di jalan, saat 2012, sebelum 2 tahun, sudah berdua. Tuhan saja. Jadi hal yang ada juga dari si pen juga kita dapat, dari sisi gisi buahnya juga dapat. Kemudian, kita juga, karena kita menyikapi perkembangan di kemarin, pas pandemi ya. Kemudian itu paling penting. Jadi kita ikut juga, jaga di gas COVID-19 desa, kita ada jadwal di situ. Jadi teman-teman biar paham bagaimana COVID, bagaimana kita melihat masyarakat, pilih mudinya. Kemudian ini kita sudah mulai di era non-normal. Ini dari mungkin, kita membangkitkan ekonomi pemuda. Ini saya rasa sering lihat. Ini medsos paling muda ya. Ini banyak sih mahasiswa-mahasiswi itu sudah punya jiwa, wira usaha yang tinggi. Dan kita suka online. Jadi baik kita bagaimana berpulauan lingkungan. Itu bisa kita pakai channel YouTube ya. Saya juga klik cari di situ bagaimana lokal-lokal pionir dalam hal lingkungan. Kalau dengan kemarin babu ini, sangat diapresiasi oleh pimpinan kami di Jakarta, Pak Dirjen, kita harus memunculkan lokal champion, yaitu dari warga sekitar hutan. Bagaimana si A ini mengelola, dia relawan yang sudah waktu untuk pribadinya mungkin sudah terbuang. Dia sudah fokus ke kembangan mengkonservasi di sekitarnya. Kemudian mereka, kalau ada sayuran di lereng merbabu, mungkin tempat bersama ini lagi asap. Mereka bagikan gratis kepada kota-kota di Jogja, Gunung Kidul, sampai sana. Itu dengan apa ya, mandiri. Jadi tidak ada sedukungan apa mungkin dari luar, tapi dari jiwa tadi sosialnya muncul. Dan ini menarik. Itu yang mungkin itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Jarod. Lalu, oh sebentar, ini saya sedang kekoordinasi dengan Pak Niti ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, dari Hemas Putri. Izin bertanya lagi untuk Bu Ike, bagaimana kita menyikapi hewan atau satwa liar yang dapat menularkan virus yang berbahaya. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa ada yang open mic ya. Jadi dia nyalakan, bisa raise hand dulu, terus bisa bertanya lewat mikrofon. Silahkan Bu Ike, jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih, Bu Galuh. Masalah, walaupun mereka satwa liar itu terdampak, mempunyai atau menyimpan virus, ya seharusnya jangan pelihara, biarkan mereka hidup bebas di alam. Itu aja sih, simple. Maksudnya, biarkan mereka secara 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 hirarkinya mereka hidup di alam bebas, di ekosistemnya. Ketika kita bersentuhan dengan mereka, mungkin banyak hal memang yang berhubungan dengan penyakit, dengan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kesehatan. Intinya itu. Terus, itu ya, paling ya, tadi saya nangkapnya seperti itu. iya, Bu Galuh. Sorry, Bu Galuh, masih mood. Ya, jadi intinya kalau yang memang tempatnya di alam bebas, kita biarkan di alam saja, ya Bu? Betul, betul. Biarkan mereka di alam bebas, biarkan mereka untuk berkembang biak di hutannya, atau di tempatnya, di ekosistemnya, biarkan mereka berkembang biak di sana. Jangan diganggu-gugat. Karena sebenarnya, ketika mereka hidup dengan sendirinya, maka alam pun akan baik dengan kita. Secara langsung, dia akan memberi timbal balik juga kepada kita. Oke. Siap. Nah, ini berhubung tidak ada yang open mic, jadi saya akan membacakan dua pertanyaan terakhir, ya. setelah ini, saya sisi. Untuk hutanan, selanjutnya di wilayah, tepatnya Sumatera Utara, banyak ditanami hitungan pinus, jadi mata pencarian oleh beberapa panggungan yang sudah memiliki izin menebang. Namun tetap saja, itu dapat merusak alam, tepatnya meninggalkan hutan dengan pohon-pohon yang telah ditebang dan menyisakan akarnya saja. Lalu, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Lalu, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Solikin. Izin bertanya, apakah kita menyalahi aturan jika semisal kita menangkap burung-burung liar untuk kita kembangkan dan breeding dan sistem generasi bagian atas di kealaman apakah jika nanti kita persiapkan, terima kasih. Jadi, kalau pertanyaan lengkapnya, boleh gak kalau kita menangkap burung liar kita kembangkan kemudian pastinya ini hasil anakannya ke alam liar. Apakah itu akan mempengaruhi si satu yang ada di hutan itu atau bagaimana apakah itu diperbolehkan atau tidak. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Dari Sumatera Utara menarik pertanyaannya terkait dengan PINUS ya. Sebenarnya itu masuk ke sana dulu apakah memang hutan produksi atau hutan lindung atau hutan apa. Tapi kalau PINUS sendiri biasanya masuknya kawasan-kawasan yang memang dia punya perhutani atau hutan produksi atau hutan bukan hutan yang memang ke arah konserti banget atau hutan dilindungi. Walaupun sebenarnya di dalam kawasan hutan PINUS itu banyak ditemukan satwa-satwa juga nantinya. Bagaimana pencegahannya ketika hutan PINUS itu ditebang habis? Ya pasti berdampak ketika hutan itu ditebang habis kondisi alam pun atau kondisi hutan atau lingkungan pun juga berpengaruh dengan daur-daur hidrologinya juga atau daur kehidupannya juga. Bagaimana pencegahannya? Ini balik lagi kondisi kawasannya kawasan apa dulu ketika kita mau menjaga hutan atau hutan PINUS itu dengan baik-baik saja tetapi itu ternyata punya perusahaan atau punya lembaga tertentu ya pasti ada aturan-aturan tersendiri nantinya ya mungkin nanti dari Pak Jarot yang berhubungan dengan KLHK akan menjelaskan atau memaparkan lebih lanjut terkait dengan hutan hutan pinus itu sendiri yang berhubungan dengan KLHK Oke itu terus saya nyambung untuk pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan ketika burung atau satwa liar itu keluar dari habitatnya terus kita kembangbiakan nanti anakannya atau F1 F2 nya kita kembalikan lagi itu bagaimana? Nah itu sebenarnya ada aturan-aturan tersendiri ketika kita mengambil satwa liar dari alam untuk dikembangbiakan ini berhubungan dengan peraturan juga peraturan-peraturan sudah diatur semua oleh kementerian jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil dikembangbiakan terus dikembalikan dan kembalikannya pun misalnya di hutan yang bukan semestinya misalnya burung kakak tua burung kakak tua kita ngambil di daerah-daerah Nusa Tenggara tiba-tiba dikembalikan di daerah Jawa Barat Gunung Gede Pangrango misalnya apakah disana ditemukan ekosistem kakak tua nah itu itu harus perlu pembelajaran atau penelahan lebih lanjut sama halnya ketika kita melakukan reintroduksi primat orang hutan aja orang hutan yang dari gunung orang hutan yang ada di Kalimantan Tengah kita kembalikan ke Kalimantan Timur itu sudah berbeda nanti akan rancu dengan genetiknya akan rancu dengan keturunan keturunannya memang niat kita baik kita menambah populasi tetapi ketika menambah populasi mereka tidak terima sebenarnya karena apa ya tidak segampang itu kita kembangbiakan langsung kita kembalikan biar mereka populasinya tetap stabil itu tidak bisa jadi banyak aturan-aturan ketika kita kembalikan atau reintroduksi kalang bebas pastinya berhubungan dengan kondisi ekosistemnya kondisi genetiknya kondisi lingkungannya itu sih singkatnya oke bu galuh terima kasih mungkin bisa nyambung ke pak jarot langsung ya dari mbak putri tadi yang sudah ditebang ini mungkin tadi sependapat dengan di cek dulu status hutannya terus siapa pengelola hutan itu sedia apakah perusahaan itu memang yang mengelola secara resmi artinya ada pendampingan di situ jadi secara aturan itu memang kalau memang DHTI hutan-tanam manisri ya memang harus ditebang dan dipanen kemudian ditanami lagi tapi kalau ini dia apa sistemnya atau tipe hutan-hutan lindung ini sudah menyalai dan itu bisa koordinasikan dengan kantor terdekat di situ apakah di situ ada KSDA atau ada Gakum daerah situ silahkan kasih caranya kita kembali lagi hutannya itu kalau memang timus itu cocok di situ dia sebagai penghasil air atau dia taknya satwa dilindungi atau satwa yang ada selama ini dia cocok dengan pinus ya kembali ke pinus tapi kalau memang itu hutan yang apa ya terkait jenis-jenis yang cocok di daerah itu kemudian untuk mas ini menangkap burung liar tadi ya kalau mungkin di lingkungan perkotaan ya burung-burung itu kan lebih akan dia hinggap di pohon yang sudah ada di situ kita duduk-duduk santai dengan suara burung di situ kan mungkin lebih asik ya daripada kita nangkep kita pelihara tadi tidak mungkin juga kalau kita pelihara dia berlangsung hidup atau bisa berkembang tapi kalau mati juga dobel lagi dosa kita paling tidak aturan ada bagaimana menangkarkan memang harus ada organisasinya kemudian ada standar kesehatan di penangkaran sebenarnya itu mungkin lebih rumit tapi mungkin lebih cepat ya kita kerjasama kontak dengan lembaga penangkar di situ yang ada di sitas itu bisa dengan kalau di Jogja itu ada PPSD penangkaran satwa itu di Belom Probe itu bisa komunikasi atau mungkin di kebun binatang ada bagian yang pelayanan publiknya bisa dilakukan itu tapi kalau kita secara mandiri tentu saja tadi jaminan untuk berhasilnya mungkin kalau belum ada sarpah dan sebagainya atau mungkin itu kecil sekali tadi ada pertanyaan sebelumnya itu dari Mas Rifki atau siapa ya terkait bagaimana untuk Surili Jawa atau rekan-rekan di Merbabu ini nyambung juga kegiatan yang dilakukan tim Pak Pukuh ini mungkin dengan Bu Inga juga waktu itu kita jadwalkan kopi darat Bu itu ada agenda medisnya terkait masa depan Bu ya ya Pak mohon maaf ya Pak ya itu jadi menarik ini UNS ini sudah mendahului kerjasama dengan Merbabu terutama biologi tapi dari kami sendiri kalau ada payung yang lebih tingkatannya ke rektor Maksudnya Rektor UNS dengan Dirjen KSDIA di pusat sana si Akhata akan lebih mewakil ke semua prodi Pak ya Pak kalau kita parsial secara prodi dengan Merbabu mungkin tidak MOU nya tidak akan bentuknya tadi mempayungi biar satu MOU tapi semua bisa akses berdasar sama itu menarik kemudian ini yang mas di bawahnya ada wisata yang dibuka atau itu kelolanya oleh masyarakat ya memang tanggapan akan berbeda dengan yang yang di Maksudnya mereka terus ini Pak Bu ini kapan kita bisa membuka lagi wisata pendagian tapi kalau contoh-contoh yang sudah ada kalau pendagian yang kemarin di Lawu pun buka hari ini besok tutup jadi di Telomoyo sama buka hari ini besok tutup daripada seperti itu kita belum siap baik dari kita sendiri dari pengolah pun dari base camp karena dengan dibukanya pendagian satu pengawasan yang ketat itu saya lihat berapa kejadian kemarin sangat mustahil artinya base camp ini bisa enggak usah kota untuk jalur selo kita kasih 500 per hari bagaimana peran base camp sendiri menyayangi penatuan dia harus benar-benar pastikan bebas COVID-19 kemudian kesehatannya terjamin kemudian protokol social distancing selama mendaki bisa enggak kita mendaki jarak 2 meter kita bertenda misalnya boleh tenda boleh enggak satu tenda itu disimpan apa satu tenda satu kemudian pengawasan di setiap pos bagaimana apakah hanya Taman Nasional yang ngawasin atau juga dari base camp ini belum ada bagaimana titik temunya tapi kalau yang misal tanon pendagian yang berada di bawah misal oleh pengelola di Granden dan Top Selfie karena mereka mempok masyarakatnya dan sudah melakukan persenjian kerjasama dengan Taman Nasional dari tahun 2017 kemarin dan sudah ada apa nama dari biadil menggunakan COVID desa kabupaten samatan semua turun tangan jadi jadi membuka wisata itu harus semua elemen kita ajak kemudian harus sama-sama mengawasi jadi yang sudah siap adalah dua tadi Granden dan Selfie Monggo jadi teman-teman bisa lihat langsung karena mungkin sudah pengguna ada wahana baru dan sebagainya dan tanggap banyak mereka yang buka senang tapi kalau yang masih kayak pendagia mohon bersabar dulu karena tidak hanya tadi kita terkait protokol COVID kesehatan tapi juga lama mendaki karena ini juga musim berubah-ubah ini harusnya kemarau ini enggak salah tiga hari lalu hujan deras ini di Merbabi itu menarik juga untuk jadi perhatian mungkin itu saya terima kasih terima kasih pada Pak Jarod dan Bu Ike untuk teman-teman peserta lainnya mohon maaf untuk sesi tanya-jawab sudah saya tutup lalu balik lagi ya untuk yang sudah agak sabar untuk jalan-jalan untuk pendakian harap sabar dulu karena ini balik lagi semua untuk keselamatan kita bersama dan untuk yang mau bersisata Monggo dipersilahkan karena sudah mulai dibuka ya Pak untuk kegiatan wisata di Taman Masjana Gondor di Babu tapi perlu saya ingatkan kembali untuk mematuhi protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pengelola balik lagi karena semuanya untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama baik dengan ini sesi tanya-jawab saya tutup dan saya serahkan kembali kepada MC kepada Nabilah saya persilahkan baik terima kasih kepada kedua pembicara kita yaitu Ibu Dr. Ike Nurjuita Naya Silana SSI MSI dan Bapak Jarat Wahyu di S.W.MURP yang sudah memaparkan materi-materi yang sangat menarik dan juga terima kasih kepada moderator kita yaitu Ibu Galum Masjito S.W.MSI yang sudah mendampingi kedua pembicara kita sebelum acara ini saya tutup alangkah baiknya jika kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu kita akan melakukan dua sesi foto untuk sesi foto yang pertama dengan gaya formal yang kedua dengan membentuk huruf L pada tangan kanan yang artinya melambangkan salah mestari kepada yang bertugas saya persilahkan terlebih dahulu dimohon untuk seluruh peserta semua pun tuliskan kameranya terlebih dahulu terlebih dahulu mohon maaf sebentar terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu Jadi, karena banyak sekali yang ikut, jadi... Oke, ya, udah selanjutnya. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Panitia yang sudah bertugas. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta webinar kali ini. Dan semoga kita bisa diizinkan untuk bertemu kembali di lain waktu. Izinkan saya selaku MC Undur Idiri. Mohon maaf atas perkataan maupun pembawaan acara yang kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Panitia. Terima kasih, Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Panitia juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.